...si sampah fashion-nya. Berawal dari keresahan mengenai gaya hidup konsumtif masyarakat, dengan fakta fast fashion menjadi penyumbang limbah sampah nomor dua di dunia. Komunitas sahabat lingkungan di Sukabumi, Jawa Barat memberikan solusi dengan mendaur ulang sampah pakaian agar tidak berakhir sia-sia dengan alternatif yang lebih kreatif serta bermanfaat. Dengan sasaran anak muda, workshop sampah fashion membuat tote bag atau tas dari pakaian bekas ini, agar sampah pakaian yang sudah lama tak terpakai dapat berumur lebih panjang dan berguna. Salah satu peserta mengaku senang dan menjadi lebih tertarik untuk mendaur ulang sampah di sekitarnya menjadi kerajinan yang lebih bermanfaat. Nah, alasan aku ikutan kegiatan ini tentunya ini banyak banget, bikin aku jadi sadar kalau misalnya banyak sampah di sekitar kita yang bisa kita manfaatin lagi. Contohnya tadi bikin tote bag, itu tuh bener-bener manfaat banget buat aku dan aku juga langsung tertarik banget buat bikin-bikin lagi kerajinan yang lain dari bahan-bahan bekas ini. Gitu. Oke, kali ini kita mengajak teman-teman, khususnya anak muda yang ada di kota Sukabumi untuk menginti kegiatan dalam rangkaian kolontri atau environment environment tour. Kegiatan kali ini kita akan menunjukkan beberapa tempat. Yang pertama ada bang sampah hidup Sukabumi, terus juga ada hutan kota Kipitai, terakhir ada juga TPA Cikundung. Terakhir kita kembali lagi ke Liti Kumpul, melaksanakan kegiatan workshop untuk merisai kegiatan, merisai ke bersama teman-teman dari sahabat lingkungan. Melalui kegiatan ini, founder komunitas sahabat lingkungan Dede Ruslan berharap, agar anak muda bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih kreatif dalam mendaur ulang sampah menjadi kerajinan yang bernilai. Si pinggir-pinggirnya ini bisa dijahit. Ini kegiatannya tentang ngomongin sampah pesia, karena sampah pesia adalah suatu sampah, nomor dua penyebab polusi paling besar di dunia. Jadi kita mau ngasih tahu ke anak-anak juga, ada alternatif lain cara buat upcycle dari sampah pesia biar lebih bermanfaat untuk menyebabkan ke depannya. Mari kita jaga bumi kita dengan menyebarkan serta melakukan hal-hal baik karena semua berawal dari kita. Hanissa Fitriani, Pompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.